Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik seputar belitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Alih waris dari enam korban meninggal akibat lakamaut yang terjadi di Boyolali pada Jumat 14 April 2023, mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Santunan diberikan secara simbolis oleh Kepala Cabang Jasara Harja Cabang Utama Jawa Timur, Eva Yuliasta, di Balai Desa Jekak Kejumatan Baron, Kabupaten Nganjo. Ahli waris korban meninggal dalam kecelakaan pada Jumat 14 April 2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapat santunan dari PT Jasara Harja. Santunan secara simbolis diberikan oleh Kepala Cabang Jasara Harja Cabang Utama Jawa Timur, Eva Yuliasta, di Balai Desa Jekak Kejumatan Baron, Kabupaten Nganjo. Menurut Kepala Cabang Jasara Harja Cabang Utama Jawa Timur, Eva Yuliasta mengatakan, total terdapat delapan orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Enam di antaranya merupakan warga Nganjo, serta terdapat sejumlah korban lainnya yang masih dilakukan perawatan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk korban meninggal, ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta. Sedangkan untuk korban mengalami luka-luka, maka akan dibayar biaya pengganti perawatan sesuai dengan kuitansi yang diserahkan kepada pihak Jasara Harja maksimal Rp20 juta. Kalau yang untuk korban meninggal, nanti itu bisa lakukan lewat rekening ya? Rekening ahli waris itu seperti apa? Ya, jadi kita kemarin juga sudah membayarkan kepada ahli waris biasa itu melalui rekening Bank BRI. Karena kita memang sudah bekerjasama dengan BRI dan seluruh perbankan sebenarnya. Tapi yang lebih mudah terjangkau juga oleh masyarakat adalah Bank BRI. Kemarin sudah kita sampaikan, sudah masuk juga ke rekening BRI. Insiden memilukan ini terjadi setelah rombongan keluarga besar dari Nganjuk mengantarkan orang tua sekaligus berziarah di Kabupaten Purbalingga. Setelah selesai berziarah dan kembali pulang, mobil elef yang mereka tumpangi dihantam trailer bermuatan besi di Tol Boyolali pada Jumat 14 April 2023 pagi sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Enam korban meninggal diantaranya merupakan warga Nganjuk dimakamkan di kampung halaman Desa Jaga Kejumatan Baron. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.